selamat pagi jangan ditutup dulu buat temen-temen semua dapet hadiah gratis dari gue lihat di deskripsi karena disitu ada link hadiah dari gue gue persembahkan buat lo semua yang selama ini udah dengerin podcast gue hanya dengerin tapi gak dapet toolsnya maka gue persembahkan buat temen-temen semua yang di berbagai negara yang ngedengerin gue silahkan klik klik aja kemudian ambil toolsnya dari google drive dan silahkan anda download semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas buat kalian semua thank you halo selamat pagi ketemu lagi dengan gue lembutambun di jurnal lembut seperti biasa pagi-pagi ini mau lagi berangkat kerja dan luar biasa ya macetnya ya ternyata saudara-saudara gue mau ucapin dulu nih pagi ini buat temen-temen semua para audiens rekan-rekan yang masih stay dengerin podcast gue mohon maaf lagi agak lagi vakum beberapa minggu ini beberapa minggu ini ya karena kerjaan tontonan kerjaan yang cukup tinggi sehingga kalau gue maksain juga takut gak siap ya itu dan gue juga harus prepare sesuatu ya padahal bahannya udah banyak prepare macem-macem ya tools-tools yang harus membantu gue untuk bikin podcast ini dan terima kasih lu tetap sabar dan lu tetap mau dengerin podcast gue gue mau nyapa dulu sebentar ya gue mau nyapa dulu untuk para teman-teman yang dengerin gue sampai sama ini di beberapa negara sebagai contoh ini berdasarkan data analitik punyanya spotify ya karena gue pernah pernah nanya ke orang dari timnya spotify gitu kalau geographic location itu orangnya beneran atau enggak atau vpn atau apa ya mereka mengatakan itu asli gitu thanks buat rekan-rekan yang lebih banyak di indonesia terus kemudian teman-teman yang di amerika teman-teman yang di india moga-moga kalau yang india buka ada orang indonesianya disana ngedengerin ya yang ada di jepang di new zeland di jerman terus kemudian ada di inggris ya selebihnya ada yang di uganda australia malaysia norway singapore philippines kamboja brasil kanada itali gana rusia banyak banget deh jadi makin banyak yang dengerin podcast gue semoga ini kita chemistry sama ketemu sama-sama orang indonesia ya dan sekali lagi terima kasih gue hanya berharap podcast gue ini bisa bermanfaat bisa apa ya memberikan gairah untuk untuk hidup anda gitu untuk kemajuan kemajuan literasi finansial siapa tau setelah ngedengerin seluruh rangkaian gue ini lo juga malah belajar tentang keuangan kemudian ngambil kuliah tentang keuangan terus kemudian jadi financial planner ya wah gue seneng banget karena memang dimana gue pernah belajar dari para mentor gue meyakini juga semakin kita belajar dari orang yang tepat semakin juga energi itu masuk ke kita gitu semakin pemahaman itu akan masuk ke kita juga dan gue juga belajar banyak dari banyak mentor tentang keuangan ada yang mentornya saham ada mentornya yang bagian keuangan untuk apa pemasukan pengeluaran terus kemudian mentor yang beragama muslim itu ngajarin tentang syariah gue jadi banyak ya open minded jadi gue jadi lebih banyak berkembang dan lebih banyak bersyukur gitu oke sekali lagi minta maaf ya kalau apa namanya baru mulai lagi gitu jangan lupa teman-teman di link di bawah itu gue kasih link sebagai hadiah ya jadi lo bisa tolong ambil itu buat hadiah lo bisa lo simpen keep suatu hari kalau mau nanya nanya aja boleh di pull di pulling atau di question karena gue di question dibawakan spotify sekarang nyedain question itu lo bisa pakai buat sarannya itu jadi nanti kalau lo ada pertanyaan bisa gue jawab disitu kalau enggak ya lo bisa ke blog gue atau nanya disitu terus kemudian ya paling gitu atau enggak ya kalau enggak juga enggak apa-apa sih enggak maksa semoga teman-teman semua beraktifitas dengan luar biasa ya gitu gue oh iya gue mau nyampein apa yang gue malah lupa hari ini hari ini tuh gue punya tools baru alat tools yang gue pakai dan harganya memang mahal gue enggak perlu sebut itu apa buat ngebikin podcast toolsnya untuk ngebantu gue dan tools yang mahal ini gitu ya gue tuh karena terbiasa untuk menyeleksi barang apa yang penting perlu berguna buat gue kadang-kadang gue mikirnya lama gitu bahkan gue butuh dua minggu untuk memikirkan mencari data memikirkan mencari data memikirkan selama hampir dua minggu kalau gue mau membeli sesuatu gue punya kebiasaan itu karena gue sangat selektif dan gak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain jadi gue harus paham betul apa yang gue beli jadi mungkin karena gue aliran utilitarian ya aliran yang bener-bener melihat kalau mau membeli sesuatu atau memanfaatkan sesuatu itu harus punya harus punya manfaat banyak bagi manfaat bagi banyak orang nah gitu jadi kalau gue punya tools ya harus bisa memberikan manfaat kepada banyak orang tools itu harus mendukung gitu semahal apapun ya jadi sampai segitunya ya teman-teman sampai gue mau beli barang yang mahal aja harus berpikir bagaimana apa apa keuntungannya kalau gue beli gitu mengapa gue harus beli itu mengapa gue harus utamakan alat itu gitu dan terus kemudian bagaimana dampaknya buat orang lain akan apakah jauh lebih bagus ternyata iya gitu jadi sekali lagi ternyata dari cara gue beli barang juga untuk mendukung podcast ini ternyata itu juga masuk dalam sistem untuk apa ya menata keuangan gue dari cara beli toolsnya aja itu juga gue gak kasih tunai gitu ya beli tunai enggak gue udah memikir masa-masa gue harus cicil cicil setiap bulan harus cicil setiap bulan pakai ya biasa lah pakai kartu kredit ya cicil setiap bulan namun harus selektif gitu jadi karena cicilnya setiap bulan harus pastiin cicil aja dibayar enggak boleh enggak dibayar dan itu cicilan itu pengandainya bahwa kita tuh yakin ada duitnya gitu jadi jangan pakai kartu kredit kalau ternyata lo gak lo gak yakin kalau lo gak punya duit gitu bahaya juga gitu malah membahayakan diri sendiri ya sebenarnya kartu kredit itu intinya lo sebenarnya ada duitnya cuman karena duitnya mungkin lagi diinvestasiin jadi lo bayarnya cicil jadi dengan begitu kan akan membantu lo duit lo masih lo investasikan pengeluarannya masih bisa di apa ya dikasih jangka waktu lah gitu ya jadi itu strategi-strategi gue kalau nyicil-nyicil barang apalagi gue termasuk orang yang gak gampang untuk ngeluarin uang gitu bukan pelit bukan pelit beda orang dengan gampang oh pelit loh gitu padahal tergantung harus lihat caranya mana yang pelit mana yang memang tau dia tau untuk apa ya menabung berinvestasi gitu ya oke gitu dulu ini udah 9 35 9 menit 35 terima kasih teman-teman linknya ada di bawah jangan sampai lupa untuk ngeklik linknya di bawah buat hadiah buat lo spesial dari gue disimpan dengan baik-baik salam dari gue lembutambun selamat bekerja dan gue akan mau sampai kantor thank you do